Jangan takut memangkas akar teman-teman ya Kalau kebanyakan akar justru tidak bagus Untuk anting putri ini ya disini ya Kali ini saya akan ini Merawat bonsai anting putri ya Ini hasil dari dikasih teman ya Jadi ini kondisinya sudah sangat parah ya Jadi sebenarnya sudah Dua bulan yang lalu disuruh membawa saya Tapi enggak saya bawa ya Nah ini sudah mati sudah sampai dari ujung Sampai kesini tadi saya potongi Tapi ini masih ada kehidupan ya Ini juga masih ada kehidupan Meskipun saya pendekkan Tapi dia matinya dari atas ya Nah ini Faktor Seperti ini itu kalau di Bujonegoro Memang susah ya anting putri itu ya Soalnya cuaca disini itu sangat panas ya Jadi memang anting putri kalau di pot itu disini Memang susahnya seperti itu ya Jadi dia kalau telat nutrisinya Atau telat ganti media Itu bisa menguning daunnya ya Nanti bisa menguning seperti ini Ini contoh salah satu anting putri dari hasil setek saya ini ya Ini lagi saya program akar ya Ini lagi saya program akar muter ini Ini dari hasil setek ya Ini sekitar ya belum setahunan lah Dari hasil setek Sudah kita lihatnya Ini dari hasil setek lagi saya program akar ya Ini sekitar satu tahunan Belum ada ya teman-teman ya Ini saya program akar Nah ini kondisinya Tergolong subur sekali teman-teman ya Dia butuh lembab Atau bisa di bawah ini Kita kasih air Itu juga salah satu Teknik untuk menyuburkannya Terus teknik kedua Teknik kedua Ini tempatnya di bawah paranet Teman-teman ya Ini saya taruh di atas paranet ini ya Makanya dia sampai bisa subur seperti ini Itu saya kasih paranet ya atasnya ya Sampai dia bertahan Ini sangat subur ini Pertumbuhan baru saya potong ini Nah ini akan kita Rawat teman-teman ya Pertama kita cuci air dulu ya Sampai bersih ya Nah kalau disini sudah seperti ini Kita cuci sampai bersih dulu tentu Bisa kita semproti Bisa kita rendam seperti ini ya Jadi cuaca di Bujonegoro itu lain teman-teman ya Kediri juga panas Mungkin Semarang juga panas ya Tapi gak tahu ya Suhu kelembapannya atau apa itu Mungkin beda tentu ya Jadi dulu teman juga Merawat anting putri Masih belum musim dulu malah Sebesar paha dulu Masih belum tren anting putri Kasusnya daun menguning teman-teman ya Daun menguning pertumbuhan susah subur Padahal media juga pasir malang ya Nah ternyata Saya menemukan solusi Jadi harus di bawah paranet teman-teman ya Itu pun dia juga harus lembab terus ya Siraman jangan sampai telat Setelah kita cuci bersih Kita pilih akar teman-teman ya Mungkin ada akar yang busuk Atau kalau gak ada yang busuk Nah seperti ini teman-teman Ini kayaknya akar tidak ada yang busuk ya Seger ya Tapi permasalahannya kenapa kok ini Sudah tidak mau tumbuh sehat Tapi malah ngedrop teman-teman ya Ini persoalannya Satu teman-teman ya Mungkin media tanam Media tanamnya kurang cocok Kedua pupuknya teman-teman Nah ini Jadi di Pujunegoro sini Pupuk itu dekastar ya Kalau di sini ya Saya memakai dekastar itu Kalau dia telat ngasih Dia juga akan bisa seperti ini Awalnya menguning dulu dari ujung Terus merambat sampai mati Seperti ini Itu Terus ketiga Kita telat Mengurangi akar teman-teman ya Ini sudah terlalu banyak mungkin akar di dalamnya Kita perlu mengurangi Agar dia nanti Subur lagi Jadi Makanannya bisa merata teman-teman ya Kita kurangi aja dulu Itu salah satu solusi ketiga Tanaman bisa jadi seperti ini Ini terlalu banyak akar teman-teman Kita buangi yang di bawah-bawah ini Jadi ternyata seperti itu teman-teman ya Kalau kebanyakan akar juga Bisa seperti ini ya Bisa tidak subur ya Padahal ini tidak ada kebusukan Sama sekali tidak ada kebusukan Nah terkadang kalau media tidak cocok Juga bisa jadi busuk teman-teman Ini pengalaman saya sendiri ya teman-teman ya Beda ya Kasusnya sama di Daerah lain yang punya acara tersendiri ya Jadi ini pengalaman saya Untuk perawatan antik putri di wilayah Bujonegoro yang terkenal sangat panas ini teman-teman Jadi tidak bisa disamakan Kasusnya sama mungkin di daerah yang lebih dingin atau Gimana tidak bisa disamakan teman-teman ya Nah ini akar yang di bawah ini saya kurangi semua teman-teman Kita pilih lagi Ini akar di atas ini Ini mestinya kurang baik Tapi tidak apa-apa kita pakai Nah ini dipilih saja teman-teman ya Jadi akar-akar yang di dalam-dalam yang tidak di bawah ini kita pilih saja Jadi ini berdasarkan pengalaman Selama saya merawat hampir satu tahun ya teman-teman ya Kita kurangi saja akar-akar yang terlalu banyak ini ya Ya mungkin ada di daerah yang Antik putri itu sangat cocok ya Mudah sekali pertumbuhannya cepat Daun tidak menguning Itu ada teman-teman ya Kita pilih saja ini Jangan takut memangkas akar teman-teman ya Kalau kebanyakan akar justru tidak bagus Untuk anting putri ini ya Di sini ya Kita pendekkan saja Nah yang ke bawah ini buang saja Ini bisa kita kurangi saja yang terlalu panjang ini ya Jadi yang terlalu panjang ini kita pendekkan saja teman-teman Sudah kita kurangi banyak teman-teman Terutama yang di dalam-dalam ya Yang tidak berguna ya Nah ini tadi di bawah-bawah ini sudah saya Banyak saya kurangi teman-teman Sekarang akan kita tanam teman-teman ya Jadi ini Teknik ini Mungkin untuk yang di pertumbuhan anting putri yang susah teman-teman ya Mungkin khususnya di tempat panas atau yang Kelembapannya kurang ya Suhu kelembapannya Kurang ya mungkin ya Jadi kalau memang kalau kita itu Tidak praktek Tidak pernah membuat Kita tidak tahu teman-teman ya Kita lihat di sana kok subur Pakai media ini Kita terapkan di sini ternyata Tidak bisa subur Nah itu Kasusnya banyak seperti itu teman-teman ya Jadi tidak semudah itu ya Kita mempelajari Setiap jenis-jenis tanaman ya Seperti serot di sini Cuma pakai media seperti itu subur Nanti di daerah dingin Mungkin di Bandung atau di Malang Ya subur Tapi pertumbuhannya Tidak bisa maksimal Seperti yang di Contohnya di Bucinegoro sini Nah seperti itu ya tanaman Ini saya kasih media Cuma pasir Malang saja teman-teman ya Cuma pasir Malang Nah ini di atasnya Setelah setengah tinggi Saya kasih Bawahnya saya kasih Talang karat teman-teman ya Agar akar nanti bisa Keliling menyamping ya Jadi tidak ada yang Di bawah Ke bawah ya Jadi itu juga nanti akan bisa Membentuk akar yang bagus ya Menarik ke samping semua Kita kasih media lagi Jadi jangan dalam-dalam Tuan-tuan ya Kalau menanam Anting putri itu ya Kita coba lagi Kita tata akarnya ya Kita tata Jadi kita bikin Menyamping semua Kalau kepanjalin Kita potong Tidak bisa ragu ya Pas ini ya Nah sebelum kita tanam Di bawah kita kasih Kupuk dulu teman-teman ya Kita kasih kupuk dikasar dulu Sebelum kita tanam Kita kasih kupuk di bawahnya Agar akar Tepat Menyerap Nutrisi tentunya Kita tanam Jangan dalem-dalem Jangan dalem-dalem Kita kasih dikasar lagi Di atasnya Setelah itu kita kasih Ini agar nanti Disiram Tidak Hilang ya Dikasarnya ya Ini terakhir Kita kasih pasir malang lagi Ini kita siram yang kenyang Setelah itu Kita tedukan teman-teman ya Di bawah paranet ya Jadi tidak harus teduh Tidak apa-apa Kena sinar setengah hari Tidak apa-apa Tidak apa-apa teman-teman Tapi di bawah paranet Jadi di bawah paranet Agar dia Panasnya itu Panas-panas Tidak langsung Menyengat Tidak apa-apa teman-teman ya Tidak apa-apa teman-teman ya Terima kasih Terima kasih.